Intro Banyak cara atau metode berlatih berbicara bahasa inggris yang dapat kalian pelajari, yang dapat kalian baca Namun satu hal yang pasti, bila kalian tidak berlatih berbicara bahasa inggris setiap hari Maka cara atau metode yang kalian telah pelajari akan sia-sia Dan kali ini, di kesempatan kali ini saya akan menantang anak saya, this is Matthew Untuk berlatih berbicara bahasa inggris selama 30 hari ke depan dan kita akan lihat bagaimana hasilnya Dan sebagai catatan, Matthew bersekolah di salah satu SD negeri di Jakarta Yang kita semua tahu bahwa mata pelajaran bahasa inggris tidak terdapat di sekolah negeri Untuk tidak menggantikan banyak waktu, mari kita mulakan Oke, Matthew, papa ingin anda membaca tulisan ini Dan tulisan ini adalah tentang anda Adakah anda sudah siap? Baiklah Nama saya Matthew, saya 7 tahun Saya belajar di Sekolah State Elementary School, Cawang 12, Jakarta Saya sekarang di sekolah kedua Saya suka futbol dan Lionel Messi adalah pemain futbol saya Oke, akan anda membaca itu lagi, please? Nama saya Matthew, saya 7 tahun Saya belajar di Sekolah State Elementary School, Cawang 12, Jakarta Saya sekarang di sekolah kedua Saya suka futbol dan Lionel Messi adalah pemain futbol saya Oke, baca itu lagi Nama saya Matthew, saya 7 tahun Sekolah ketika saya belajar di Sekolah State Elementary School, Cawang 12, Jakarta Saya sekarang di sekolah kedua Saya suka futbol dan Lionel Messi adalah pemain futbol saya Sekolah ketika saya Nama saya Matthew, saya 7 tahun Saya belajar di Sekolah State Elementary School, Cawang 12, Jakarta Saya sekarang di sekolah kedua Saya suka futbol dan Lionel Messi adalah pemain futbol saya Oke, do you think that you can read this text without looking at it? Ya, oke Try Oke, I want you to look at the camera Let the audience see your face Oke Nama saya Matthew, saya 7 tahun Saya belajar di Sekolah State Elementary School Saya sekarang di Sekolah 12, Jakarta Saya sekarang di sekolah kedua Saya suka futbol dan Lionel Messi adalah pemain futbol saya Oke, kamu akan lakukan lagi Oke, saya akan lakukan lagi Oke Nama saya Matthew, saya 7 tahun Saya belajar di Sekolah State Elementary School, Cawang 12, Jakarta Saya sekarang di sekolah kedua Saya suka futbol dan Lionel Messi adalah pemain futbol saya Oke, kamu kelihatannya sangat penting Oke, kamu kelihatannya sangat penting Tengok, kamu kelihatannya sangat penting Tengok, kamu kelihatan tegak okay very good I know that you can come on my name is Matthew I'm seven years old I'm studying at state elementary school I'm now yeah state elementary I'm now I'm now in the second grade the second grade I like football football and Leona Messi is my favorite football player okay you still look so intense yang masih kelihatan tegang tapi nggak apa-apa itu anak-anaknya mereka masih masih apa apalagi nih di depan kamera jadi mereka masih kelihatan tegang tapi nggak apa-apa kita guide mereka kita arahkan mereka okay inhale inhale okay exhale okay very good okay udah kelihatan lebih tenang sekarang okay okay do you think that you can do it again bisa mau coba lagi would you like to try once again yes okay very good there you go my name is mediu i'm seven years old i'm studying at state elementary school jawang 12 jakarta i'm now in the second grade i like football and leonel Messi is my favorite football player okay that's very good oke ah latihannya tidak sampai disini saat kita memberikan mereka teks teks singkat dan sebenarnya itu ada poinnya disana saat saya akan memberikan pertanyaan maka jawabannya sudah ada memang di teks itu tapi sebelum itu juga kita bisa mengarahkan mereka untuk mengetahui apa sih arti dari teks tadi ya jadi mereka tidak harus diajarkan oke tentang grammatical rules of English tapi mereka bisa langsung mengetahui kalimat itu maknanya apa my name is Matthew apa artinya dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia nama saya Matthew oke very good i'm seven years old saya berusia tujuh tahun oke and what about i'm studying at state elementary school jawang 12 jakarta saya sedang belajar di sekolah naik di jawang 12 jakarta oke i'm now in the second grade saya sekarang kelas dua oke i like football saya suka sepak bola oke and leonel Messi is my favorite football player dari onel Messi ada pemain sepak bola kesukaan saya oke jadi kita berikan arti dari teks yang mereka sudah baca jadi mereka tahu oh kalimat yang saya baca itu artinya ini dan tidak sampai disitu mereka kita arahkan untuk menjawab pertanyaan contohnya untuk pertanyaan what is your name my name is Matthew right oke jadi saat saya menanyakan what is your name sebenarnya jawaban itu sudah ada dari teks yang mereka baca my name is Matthew jadi tujuannya saat mereka akan mendapatkan pertanyaan yang sama mereka akan langsung tahu untuk menjawab pertanyaan itu ya tidak kebingungan lagi contohnya berikutnya teks yang seperti how old are you Matthew I'm seven years old right I'm seven years old okay which school are you studying now I'm studying at state elementary school jawang 12 jakarta oke now look at that oke oke jadi bisa melatih mereka jadi kalau misalnya setiap teks yang yang kita buat yang kita rancang itu adalah jawaban atas satu pertanyaan jadi mereka akan terbiasa dengan pertanyaan yang yang sama mereka akan secara otomatis menjawab itu jadi akan tersimpan di memori mereka what about this what grade are you now at school I'm now in the second grade I'm now in the second grade do you like football yes I do right yes I do who is your favorite football player Lionel Messi is my favorite football player right okay let them answer that jadi jawaban itu ada di teks ini semua setiap pertanyaan yang papa ucapkan oke semua jawabannya ada di teks oke so biarkan mereka menjawab sesuai dengan teks tadi yang sudah kita ucapkan jadi pada saat mereka akan menjawab mereka mendengar pertanyaan yang sama yang yang ditujukan kepada mereka maka mereka secara otomatis akan bisa menjawabnya dengan baik ya jadi lakukan ini terus jadi Matthew latihannya tidak hanya cukup sekali ya untuk sehari ya di berlatih terus kalau Matthew punya waktu yang ini dibaca lagi dibaca jadi nggak usah di hapal nggak usah di hapal ya misalnya my name is Matthew nggak dibaca kalau lupa lihat catatannya dibaca dibaca kalau lupa ambil lagi baca my name is Matthew I'm seven years old I'm studying at elementary at State Elementary School Cawang 12 Jakarta I'm now in the second grade I like football and Lionel Messi is my favorite football player right okay fine okay how do you feel gimana perasaannya excited yes excited I feel excited I feel excited I feel excited excited okay very good jadi seperti ini metode yang saya siapkan untuk anak-anak saya untuk anak saya bisa berlatih berbicara bahasa Inggris walaupun ini terasa sulit ini langkah awal yang pertama jadi kalau kita biasakan mereka untuk berlatih berbicara bahasa Inggris setiap hari saya yakin mereka akan berbicara bahasa Inggris dengan baik oke oke saya kira cukup untuk latihan hari ini my name is Budi my name is Matthew oke see you next time bye-bye for now bye-bye hello Matthew what are you doing I'm growing do you still remember the speaking practice that I told you yes I do outside my name is Matthew I'm seven years old I'm studying at State Elementary School Cawang 12 Jakarta I'm now in the second grade I like football and Lionel Messi is my favorite football player okay very good who is your favorite football player Lionel Messi so you like football yes I like it by the way what grade are you now in school I'm now in the second grade okay very good which school are you studying now I'm studying at State Elementary School Cawang 12 Jakarta okay very good give me five Matthew are you going to sleep yes I am will you say again you're speaking practice before going to sleep yes I will hello my name is Matthew I'm seven years old I'm studying at State Elementary School Cawang 12 Jakarta I'm now in the second grade I like football and Lionel Messi is my favorite football player how old are you seven years old very good how old are you how old are you I'm how old are you